gunakan perahun nelayan. Ratusan warga yang berasal dari unsur perikanan, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat budidaya gelar aksi bersih-bersih sampah. Uniknya, aksi bersih sampah kali ini menyisir teluk dalam kota Ambon dan pesisir pantai menggunakan puluhan perahun nelayan jenis longboat. Dalam aksi bersih-bersih selama satu jam ini, warga mengangkut sampah dari laut hingga pesisir pantai teluk dalam. Sampah-sampah yang menjadi sasaran adalah jenis sampah plastik yang mengapung di laut maupun yang menumpuk di pesisir pantai dekat permukiman. Dari aksi yang dilakukan, sebanyak 1,7 ton sampah berhasil diangkut warga. Sampah-sampah ini selanjutnya ditimbang ke Bank Sampah Bumi Lestari, Maluku. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian warga terhadap laut dalam Ambon agar tetap bersih sehingga bisa menarik wisatawan dari berbagai daerah. Dakar saya ini artinya sampah yang sudah ulang. Itu yang saya kira gerakan ini sangat bagus untuk kedepannya. Sama-sama kita menjaga teluk Ambon supaya bersih, indah, dan saya kira ini menjadi potensi wisata. Giatan seperti ini diharapkan terus dilakukan agar teluk Ambon tetap bersih dan untuk menjaga serta melestarikan ekosistem laut Ambon. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.